Intro Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat Presiden Afganistan menggambarkan serangan bom dahsyat di ibu kota Kabul sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan Sekjen PBB juga mengutuk pengeboman itu yang menewaskan 90 orang Para pegiat ham menolak usul Menko Polhukam agar TNI dilibatkan langsung dalam menangani terorisme tanpa melalui sistem bawah kendali operasi kepolisian Karena prinsip dalam penegakan hukum mengharuskan proses penanganan terorisme harus mematuhi prinsip-prinsip due process of law Sementara militer tidak mengenal prinsip-prinsip due process of law 7 warga Indonesia yang diduga terlibat dalam aksi terorisme di kota Marawi di Filipina Selatan sudah diketahui identitasnya BBC Dunia Pagi ini bersama saya Muhammad Susilo edisi Kamis 1 Juni Presiden Afganistan menggambarkan serangan bom dahsyat di ibu kota Kabul sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan Sekjen PBB juga mengutuk pengeboman itu yang menewaskan 90 orang Lebih dari 400 lainnya mengalami luka-luka Sopir BBC Muhammad Nazir termasuk di antara korban tewas Badan Intelijen Afganistan mengatakan bukti mengisyaratkan serangan dilakukan oleh jaringan Hakani Kelompok militan yang memiliki hubungan dengan Taliban Para pegiatan menolak usul Menko Polhukam Wiranto agar TNI dilibatkan langsung dalam menangani terorisme Tanpa melalui sistem bawah kendali operasi atau BKO kepolisian Usul Wiranto dianggap mengancam demokrasi dan supermasi hukum Berikut laporan Herod Afgan dari Jakarta Permintaan Presiden Joko Widodo agar revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Mengakomodasi peran militer ditindaklanjuti Menko Polhukam Wiranto Dengan melobi para politisi di parlemen Salah satu kewenangan TNI yang diusulkan Wiranto adalah TNI bisa terlibat langsung dalam menangani terorisme Tanpa sistem bawah kendali operasi atau BKO Ini kan judulnya masih melawan tindak pidana terorisme Sehingga kan kita masuk ke wilayah law enforcement Semuanya serba melalui satu proses peradilan Di negara lain sudah menjadi wilayah war, perang terhadap terorisme Sehingga langsung perlibatan TNI itu utuh Nah sebenarnya memang sudah ya Misalnya terorisme yang berpusat di Boso Itu kan sudah melibatkan TNI ya Tapi masih sistem BKO kan Bawah kendali operasi Itu proses administrasinya panjang Padahal lanjut Wiranto TNI membutuhkan tindakan cepat dalam menangani masalah terorisme Karena itulah dia mengusulkan pelibatan langsung TNI itu Diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme oleh DPR Usulan ini ditolak oleh pimpinan LSM imparsial Al-Araf Yang menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, ham, dan supremasi hukum Karena prinsip dalam penegakan hukum Mengharuskan proses penanganan terorisme harus mematuhi prinsip-prinsip due process of law Sementara militer tidak mengenal prinsip-prinsip due process of law Operasi militer bukan jawaban untuk pengantisipasi ideologi Yang harus dijawab adalah bagian yang membangun agenda deradikalisasi, deideologisasi Langkah-langkah preventif oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama Bukan dengan berpikir langkah-langkah yang represif Yang tidak akan pernah menjawab persoalan ideologi Karena militer bukan dididik untuk menjawab persoalan akar ideologi terorisme Militer dididik untuk persiapan perang Bagaimanapun Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono menegaskan Pihaknya siap dilibatkan dalam menangani masalah terorisme Yang penting TNI siap untuk dilibatkan dalam kondisi apapun Ya kalau TNI dilibatkan oke-oke saja Kira-kira yang paling bagus terlibatannya dimana? Ya ke bagaimana saya kan masalah gitu Teroris dimana di hutan boleh gitu ya Kalau tentara kan lalu di hutan kan makanannya ya Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan TNI dibutuhkan untuk menangani terorisme Yaitu menyelesaikan persoalan yang diluar kemampuan kepolisian Misalnya dalam rangka cegahan Teritorial dan intelijen bisa bermain di situ Kemudian untuk deradikalisasi, rehabilitasi, mengawasi Mereka yang sudah keluar dari lapas Itu juga bisa Nah untuk penindakan seperti misalnya Di laut lepas yang Polri tidak memiliki aset Pembajakan di laut kenapa tidak Tetapi anggota DPR sekaligus politisi PD Perjuangan Yang terlibat membahas undang-undang ini Charles Honoris menganggap peran utama menindak masalah terorisme Tetap dipundak kepolisian Di DPR sendiri hampir semua fraksi memahami Positioning ini oleh karena itu judul pun tidak berubah Judul tetap rancangan undang-undang Pemberantasan tindak pidana terorisme Sehingga model yang dianut adalah model perdagangan hukum Oleh karena itu kepolisian lah yang menjadi Garda terdepan dalam memberangi terorisme TNI terlibat apabila atas permintaan bantuan dari kepolisian Polemik soal keterlibatan TNI dalam masalah terorisme Muncul setelah ada aksi terorisme di kampung Melayu Jakarta Timur Yang menewaskan tiga orang anggota polisi Dan melukai sebelas orang lainnya Laporan Henry Ravan dari Jakarta Tujuh warga Indonesia yang diduga terlibat dalam aksi terorisme di Marawi, Filipina Selatan Sudah diketahui identitasnya Polisi di Filipina dan Polri sedang melakukan penelusuran lebih lanjut Atas kegiatan mereka Kata juru bicara Polri Martinus Sitompul Penelitian kami bahwa ketujuh orang ini adalah benar orang Indonesia Dan masuk ke Filipina secara legal Mereka sudah kami dapatkan informasi-informasi tempat tinggal Tanggal lahir, nomor paspor Dan kemudian tentu kami akan upayakan untuk bisa mendapat informasi yang kami akan lihat Dan aktivitasnya seperti apa Kita alihkan perhatian ke kilasan berita olahraga bersama Rohmatin Bonasir Manajer Arsenal, Arsene Wenger, memasang target mencuarai Liga Primer musim depan setelah menyetuci kontrak baru dua tahun Kontrak ini membuat karir Wenger di klub tersebut menjadi 23 tahun Baik Arsenal maupun Wenger tidak menganggap kontrak ini sebagai yang terakhir Yang membuka kemungkinan Wenger akan memperpanjang kontrak setelah tahun 2019 Wenger mengatakan Arsenal telah memiliki pemain-pemain hebat dan ditambah dengan beberapa pemain baru Ia optimis bisa bersaing dengan klub-klub lain untuk menjadi juara di Liga Primer Arsenal diperkirakan akan membelanjakan dana 1,7 triliun rupiah untuk membeli pemain baru Pada musim lalu, Arsenal berada di posisi lima kelas main akhir Prestasi terburuk Wenger sejak ia bergabung dengan Arsenal pada tahun 1996 Pemain depan Manchester United, Zlatan Ibramovic masih bisa memberikan kontribusi besar bagi United Namun demikian ia belum menentukan masa depannya apakah bertahan atau akan pindah ke klub lain Kontrak Ibramovic selesai pada tanggal 30 Juni dan sejauh ini belum ada keputusan terkait perpanjangan kontrak Pemain internasional Sweden tersebut bergabung ke United dari Paris Saint-Germain tahun lalu Dan ia mengalami cedera paha pada bulan April dan sejak itu tidak bisa memperkuat United Agen Ibramovic mengatakan Ibramovic diperkirakan pulih musim depan Ia memila United 46 kali dengan mencetak 28 gol Sekian berita olahraga dari BBC Indonesia untuk kesempatan pagi ini Terima kasih rahmatin dan sekarang kita simak acara bincang yang menghadirkan Kiai Haji Hussein Muhammad Acara bincang pagi ini dipandu Seri Lestari Di sebuah ruangan masjid yang belum sepenuhnya selesai dibangun Kiai Hussein Muhammad bersemangat berbicara tentang isu perempuan dan Islam Ditemui usai perhelatan Kongres Ulama Perempuan di Cirebon pada April lalu Dia mengatakan anggapan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan Itu merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial dan menyalahi prinsip Islam Konstruksi sosial telah menempatkan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan Dimana walaupun kekuasaan itu bisa cenderung untuk bisa melakukan kekerasan Saya melihat ini, wah ini harus diluruskan ini Masa agama membenarkan kekerasan Masa agama tawahid membenarkan adanya diskriminasi Masa Tuhan mendiskriminasi manusia Bagaimana bisa? Bukankah agama untuk semua manusia? Bukankah agama mengajarkan kedamaian? Bukankah agama mengajarkan kasih sayang? Jadi saya kira ada sesuatu penafsiran atas teks Bukan agamanya Tapi tafsir atas teks keagamaan Saya tidak menyalahkan agama Itu tafsir manusia atas teks agama Lulusan Universitas Al-Azhar pada tahun 1983 ini Kemudian memimpin pondok pesantren keluarganya Yaitu pesantren Dar Al-Tawid di Arjawinangun, Cirebon Pada awalnya Hussein mengaku memiliki pemikiran yang konservatif Seperti sebagian besar ulama lain Tetapi dia kemudian mengikuti pelatihan tentang gender yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Saya menentang pada awal-awalnya juga Menyamakan laki-laki dan perempuan Perempuan ya begitu Jadi selama ini kita menjawab dari teks Terus menerus Tidak pernah melihat realitas Argumentasinya agama harus menundukkan kenyataan Bukan agama ikut realitas Tapi realitas harus mengikuti agama Gitu Kemudian pada agama Kenyataan itu yang berubah salah Terus saya mencoba Ada enggak sih ya pandangan yang setara ya Ternyata ada Meskipun juga saya tahu minoritas Untungnya begitu Saya untungnya belajar Di pesantren Yang di dalam sumber pengetahuan itu Mengemukakan Atau memuat pandangan yang beragam Ini pluralitas pandangan itu Dan itu semua mengacu kepada sumber yang sama Analisisnya yang berbeda Maka saya Ikut salah satu di antara pandangan yang Menurut saya Sejalan dengan prinsip Dalam bincang BBC Indonesia pagi ini Kiai Hussein juga membicarakan Sejumlah pandangannya yang dianggap kontroversial Dalam buku yang terbit pada 2001 lalu Fikih perempuan refleksi Kiai Atas wacana agama dan gender Ketika masa pembahasan undang-undang pornografi Yang saat itu masih menjadi rancangan Institusi yang dipimpinnya Fahmina Institute Disegel oleh kelompok garis keras Karena pandangan Hussein yang tidak setuju Rancangan undang-undang pornografi Ketika saya bicara pornografi Organisasi saya diserbu ya Disegel oleh kelompok-kelompok Garis keras Yang ini adalah antek-antek barat Ini adalah liberal dan sebagainya Saya bilang persoalannya pendefinisian Hukum tidak boleh Ambigu Sementara definisian Pornografi itu sangat subjektif Bisa saja orang perempuan yang dikali Sungai Sedang buang air Bisa dianun dong Karena itu Karena merangsang dan tidak merangsang itu Sangat relatif Menegasat Itu kan begitu Pornografi itu kan sesuatu yang bisa merangsang diri Raksang itu gimana sih Jadi dalam istri Sebetulnya saya Pornografi dilarang Saya setuju Tetapi bagaimana mendefinisikan pornografi Jadi Cara pandang kitanya yang seharusnya diperbaiki Tidak dengan cara pandang Negara Karena negara akan bisa Mengkriminalisasi orang Terlalu banyak Orang pakai bagian begini Kelihatan berat saja Orang terangsang Maka itu porno Tahan Tangkap Begitu Tidak pakai jilwa saja merangsang Rambutnya kelihatan Misalnya Ya bisa ditahan Bagaimana Kiyah Hussein Yang pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan Selama 8 tahun ini Merupakan salah satu inisiator Yang menggelar Kongres Ulama Perempuan Di April lalu Dan dia menganggap Momen ini harus diperjuangkan Melalui gerakan kultural Pernyataan Kiyah Hussein Muhammad itu Sekaligus menutup Bincang pagi ini Dan saya Serlestari undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Serlestari yang telah Memandu acara Bincang BBC pagi ini Dan acara tadi Menutup perjumpaan kita Untuk kali ini Dan besok pagi Pada waktu yang sama Anda bisa menyimak Acara Ruang Seni dan Budaya Saya Muhammad Susilo Atas nama rekan-rekan Yang bertugas Baik di London Mampu di Jakarta Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat pagi Selamat beraktifitas